Oke, dapat kerjaan lagi ya Akhir-akhir ini sering tak bawa pulang ya Bukannya supaya bisa buat monten Tapi kadang di tempat sana itu kurang mendukung Kalau dikerjakan di sana Lagipula ini juga tempatnya dekat ya Kali ini kasusnya Epson L4150 Ada wifi-nya ya Jadi kita bisa nge-print Tanpa harus pakai kabel Mudah memang Cuma kasusnya di overload Sudah saya riset Mungkin dokumentasi ini tidak lengkap ya Cuma hal baru yang saya dapat dari printer ini Saya belum pernah bongkar untuk pembuangannya ya Jadi hari ini saya mau masang pembuangan luar Botonya pakai ini ya Transparan Jadi mudah dipantau Menurut belum pernah dipongkar tapi bautnya ini sudah selek ya Sudah dol Kita tarik ke belakang sama dengan Epson yang di bawahnya L3120 Ternyata tabung pembuangnya dia itu transparan ya Ada baut di bawah Dan kita tarik Biasa Ternyata sudah penuh ya Ini sudah berat memang Sudah waktunya dikuras atau dipersihkan Ini saya tidak tahu Harus melepas baut mana saja Sebisa mungkin Saya tidak melukai bagian casingnya ya Atau cuma ngesalkan bongan Harusnya cukup bongkar sebelah sini saja Sebisa mungkin Tidak ada kuncian yang patah Saat proses pengerjanya Ternyata ada bau Di bawahnya Di atas juga ada Kayaknya Ternyata cukup mudah ya Lepasnya dengan jatatan bautnya sudah dilepas semua Ini penutup padi Masih agak susah Ini kuncinya Harus darung ke dalam Harusnya bisa tak lepas Hmm Ini hampir patah ya Ternyata harus tak dorong ke dalam juga Yang ini Hampir saja Ya ini ada beberapa opsi dua opsi mungkin saya bisa tanpa bongkar semuanya jadi selang semuanya ini cukup tak tarik saya tarik keluar lalu saya sambung terus saya masukkan disini nanti pasti bongkarnya saya akan kesulitan kecuali saya bisa mengeluarkan ini tapi harusnya tapi harusnya ini bisa tak tarik langsung oh itu itu ada saya lewat dulu tetap gak bisa ya harus tak bongkara semuanya selamat menikmati 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.